Intro Mari maju bersama untuk Indonesia Keadilan merata di negara ku kecinta Mari kita tamu bersama Ramaikan Indonesia Rakyat ada sentosa seutunya Disini tempatnya untuk bersuara Rakyat Indonesia Disini ruangnya solusi bersama Ipun di tengah kita Disini tempatnya untuk bersuara Rakyat Indonesia Disini ruangnya solusi bersama Hukum di tengah kita Hukum di tengah kita Mas Polong kita sepertinya akan berhadapan dengan sesuatu hal yang sudah lama Berlangsung Ini masalah dari lama Dan properti itu gak tau ya Dari dulu itu ada aja masalah Tapi ini sudah lama diurus Tapi sepertinya ini mungkin akan menjumpai satu babak baru Sepertinya memberikan angin segar lagi Apakah memang ini benar-benar bisa diharapkan Seperti yang diharapkan oleh pembeli Nah ini juga yang mereka juga bikin tau sebenarnya Hari ini kita disini mungkin bahas itulah ya Kita coba lihat dulu tayangan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi Terima kasih Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Selamat Sucipto Yang menyedangkan sidang PKPU Atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada para korban PT Sipoa propertindo apadi Akhirnya dibutuskan pilot oleh Hakim bersama kurator pada 29 Maret 2023 Sebelum dinyatakan pilot sempat terjadi berdebatan panjang Antara kreditur dengan debitur yang mewakili prinsipal PT Sipoa Terkait upaya perdamaian yang dilakukan yang diajukan Sipoa Mengenai pembayaran yang akan diangsur selama 8 tahun Para korban pun tidak setuju Hingga akhirnya Hakim memutuskan untuk voting Dan PT Sipoa akhirnya dipilotkan oleh Hakim Menurut keterangan Ketua Paguyupan Korban Siok Cinta Damai Jandrawati Prayitno Korban yang ditanganinya mencapai 93 orang Dengan total kerugian 23 miliar rupiah Sementara itu menurut Ketua Kurator Setelah dipilotkan akan segera dibekukan aset Sipoa Untuk dilakukan penyitaan Selanjutnya dilelang untuk membayar hutang para korban Dari keterangan kuasa hukum PT Sipoa Sedikitnya ada 160 miliar lebih yang harus dibayarkan kepada korban Dengan dua aset yang dimiliki oleh PT Sipoa Sebelumnya beberapa pemohon konsumen dari PT Bahtera Sungai Jedin Sipoa Group juga mengajukan pilot Oleh pengadilan negeri Surabaya pada 12 Oktober 2022 lalu Juga sudah diputuskan bahwa PT Baterai Sungai Jedin pilot Aner Mangatur Sianipar selaku kuasa hukum pemohon menyatakan Bahwa pihaknya memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya Artinya jika pihak kreditur lainnya mengajukan tagihan Pihaknya juga mengajukan tagihan yang sudah diverifikasi di persidangan PKPU Sementara itu Candrawati Prayitno menyatakan Dari data yang diajukan 23 miliar rupiah Hanya diakui 4 miliar rupiah sekian Sementara korban lainnya tidak diakui Lantaran berbeda PT atau perusahaan Para korban berharap semua korban bisa diterima Dan mendapatkan ganti rugi walaupun berbeda PT Dalam kasus permohonan PKPU ini Memang yang mengajukan dari PT SPA Atau PT Sipoa Properti Doabadi Karena mengetahui adanya PKPU Maka para korban yang dari perusahaan lain yang juga milik Sipoa Ikut mendaftarkan ganti rugi Dari semua korban, penipuan, apartemen ini diperkirakan mencapai 2.000 orang lebih Namun dari keterangan kurator sebelumnya Ada 169 miliar yang sudah terdaftar Nah, nama Sipoa ini akan menjadi kunci kita hari ini Benar, ketika nama ini keluar semua orang langsung perhatiannya Ini perasaan urusan lama Udah lama, tapi ternyata sudah sampai dalam tahap pilot Hanya saja sekarang persoalannya adalah Yang perusahaan mana yang pilot Dan apakah pilot ini bisa menjawab kegelisahan para pembeli Balik gak nih duitnya Nah, kita akan berjumpa dengan para narasumber yang sudah hadir di hukum di tengah kita Menyapa terlebih dahulu kurator Pak Dodi Eka Wijaya SHMH Selamat malam, terima kasih sudah hadir Dan juga ada Bapak Dr. Aner Mangatur Sianipar SMA CTA Kuasa Hukum Konsumen PT Batera Sungai Jirin Ya, selamat malam Kemudian Pak Handoko Ketua Pak Guyupan Tim Baik-Baik saja TP2 Korban PT Sipoa Pak Handoko, selamat malam Dan juga Hadir bersama kita di sini adalah Mas Daniel Karuniawan Pemohon dari PT BSJ Batera Sungai Jirin Selamat malam Ini yang pemohon untuk pilot, betul ya? Boleh mungkin kita bisa tahu dulu ini Apakah berarti SPA dengan BSJ itu beda? Yang dimohonkan kepilotannya? Berbeda proyek Beda proyek Karena Sipoa Banyak proyeknya Dan Yang saya Beli Itu Proyek yang Bahtera Sungai Jirin Oke Kalau yang di Pak Guyupannya Pak Handoko Ada berapa Sorry, Pak Daniel Ini dengan Pak Handoko berarti sama juga ya? Beda Beda, kalau Pak Handoko di Pak Guyupan TB2 TB2 Sudah Pilot juga? Untuk mengajukan kepilotan juga atau gimana? Justru TB2 Lewat Bapak Aner Manguntur Sianipar Kuasa hukum TB2 untuk Cari pemohon Salah satunya Pak Dhani ini Pemohonnya Oke Berarti sudah diputus kah untuk yang Kepilotannya BSJ? Ya, 29 Desember 29 Desember? Sampai dengan sekarang apa? Informasi terakhirnya? Kalau informasi yang terakhirnya Ini sekarang dari Kalau informasi dari kurator Dalam tahap apresial Dalam tahap? Apresial Apresial Oke, kita mungkin cek ke Pak Aner juga ya Sebagai kuasa hukum Untuk bisa melengkapi penjelasan dari Pak Handoko dan Pak Daniel Gimana Pak Aner? Ya terima kasih Para pemirsa GTP yang kami hormati Benar apa tadi yang ditanyakan Dan apa yang dijawab oleh Pak Daniel Bahwa nama Sipua ini Menjadi suatu brand Dalam suatu grup Property Tetapi di dalamnya Ini menggurita Setidak-tidaknya kami menemukan Ada sekitar 33 Perseroan terbatas Yang terafiliasi Atau berada di dalam grup Sipua Sehingga kalau masyarakat Mendengar kata Sipua Sungguh Menyesatkan dan membingungkan Proyek yang dimana PT-nya yang apa Dan itu Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Sudah terjadi sejak dari proses pembayaran Pada umumnya di tahun 2015 Karena ada Pembeli properti Seperti Pak Daniel Istrinya Bu Dewi Indawati Dan yang lain-lain Ketika membeli suatu properti Dari PT misalkan Dari PT Batra Sungai Jedin Tetapi dalam perjalanannya Empat bulan Tahun enam bulan kemudian Dari pihak properti atau Sipua Memberikan suatu Payment instruction Agar uang berikutnya Ditransfer ke Rekening PT yang lain Yang kita tidak tahu juga Apa kaitannya Sehingga masyarakat itu Banyak yang tersesat Saya bayar di sini Padahal saya beli yang Proyek yang sana Apa itu ditransfer juga ya Pak? Ditransfer Sampai hampir lunas ya Jadi Pemirsa juga tahu Bahwa saya juga sebenarnya Saya korban Ya persisnya istri saya kan Nah Ketika melihat Gelagat dari Sipua sudah nggak Baik Pada tahun 2018 Sekitar bulan Mei Sudah kita ajukan refund Proses sudah panjang Kemudian verifikasi data-data Itu sudah confirm Sehingga ada Beberapa pihak yang sudah Membatalkan jual beli Atau pemesanannya Dan sudah digantikan dengan Cek Ada yang digantikan dengan bilik giro Dan itu sudah berhasil Saya Di uangkan Nah justru masalahnya Baik Cek Maupun BG nya Seperti misalnya Pemohon dalam perkara Batra Sungai Jadin ini Pemohon satu itu Bu Farida Budiarti Pak Sebelum dilanjut Karena kita harus lihat dulu Tapi saya mau tanya satu Berapa banyak pemohon yang ada di bawah Pak Anders Baikosa Hukum Kalau pemohon langsung Di dalam permohonan PKPU Karena ini kita awali dari PKPU ya Penundaan kewajiban pembaharan hutang Ada enam orang Yaitu Bu Farida Budiarti Kemudian Ada Pak Adityar Ada Istri saya sendiri Kemudian ada Bunur Indawati Pak Daniel Kurniawan Dan istri beliau Dewi Indawati Jadi ada enam Pemohonnya Oke kita lihat dulu sebentar Hukum di tengah kita Hukum di tengah kita Memang dikatakan rumit Tapi kita berharap sih Semoga semua kerumitan itu Ada solusinya Itu yang memang yang diharapkan Dari tunggu-tunggu oleh Banyak orang ya? Banyak orang Mungkin saya kembali ke Pak Daniel dulu sebentar Pak Daniel Berapa kerugian yang dialami oleh Bapak dan istri? Kalau saya dan istri Totalnya 144 juta 144 juta Itu berarti 2 unit Pembelian 2 unit Pembelian 2 unit Pembelian 2 unit Apa yang mengawali Bapak pertama kali akhirnya mengajukan PKPU? Karena Saya bertanya-tanya sama dengan Sales Salah satunya dari SIP ya Yang saya kenal Itu dia bilang Masih belum tahu Belum tahu Jadi Kurang jelas Akhirnya Saya diajak sama Pak Handoko Untuk Mengajukan PKPU Jadi Lebih baik ya Saya ikut Pak Handoko Untuk Lebih jelas Hukumnya gitu Perjuangannya Sampai Sejauh ini gimana? Mungkin dari Pak Guyupan Atau mungkin dari pemohon Pak Daniel Perjuangan Sehingga akhirnya ini Muncul putusan pilot Oh ya Jadi gini Saya selaku koordinator TB2 Sudah berusaha Untuk Meminta Pembayaran sama SIPO Selama kurang lebih 5 tahun 5 tahun? Mulai tahun 2018 Bahkan terakhir Seingat saya Di bulan November Saya berserta notaris Eka Wati Itu ketemu langsung sama Bapak Clement Untuk Membicarakan Supaya Supaya Aset yang di tangan Bu Eka Wati itu Bisa dibalik nama Menjadi PT SIPOA Batra Sungai Jedin Nah Dalam pembicaraan itu SIPOA pun juga Anda akan bicara Ya enggak Bahkan saya sudah nawarin Kalau kekurangan biaya Nanti Saya yang akan cari Sehingga Di akhir Januari 2022 Karena sudah Buntu Saya Merapat ke AMS Dari 2022 Selama Bulan Februari Sampai Oktober itu Lewat AMS Sudah ada somasi Lebih dari 3 kali 3 kali somasi 2 kali remainder Enggak ada tanggapan apa-apa Dengan cara PKPU inilah Dalam satu-satunya Kita meminta kita SIPOA Tapi yang ini Yang dianggap sebagai aset Dari PT BSJ ini Apakah Sama dengan aset Dari PT SIPOA Karena holdingnya kan SIPOA Pak Kita ini Mem-PKPU satu-satu Dari PT-PT-nya dulu Jadi enggak bisa langsung Kelompok atas nama SIPOA Dasarnya apa kan Enggak bisa Jadi kalau Kalau itu ya Kita Waktu PKPU ini juga Harus mapping dulu Hartanya apa Kerugianya berapa Kalau kerugianya kita bisa tahu Karena saya salah satu Pemegang perjanjian Yang dibuat dengan Notari Sakawati Jadi Aset dua buah itu Dijaminkan Lebih Tujuh paguyupan Dengan total kerugian 380 miliar Jadi kerugianya kita sudah tahu Di luar Orang-orang yang di luar paguyupan Ya Asetnya yang dijaminkan Kita sudah tahu Luasnya berapa Kita sudah tahu Ada aset lainnya ada Kita cari Ketemu Nah ini tugasnya nanti Kurator yang jawab Total aset Berarti yang diketahui berapa Lebih dari dua Lebih dari dua Dua S.A.M. Dua S.A.M. Total asetnya Ya Aset yang di Bahtera Sungai Jading Di BSC Ya Oke Kalau dari paguyupan total berapa anggota Dan berapa jumlah kerugian Kalau dari TB2 Ya Kita bicara TB2 TB2 ya TB2 anggotanya 1.064 orang Kerugianya 93 miliar 93 miliar Oke Itu dengan PTBSJ semua Udah Jadi Eee Karena paguyupan ini Terdiri dari Proyek-proyek apa aja Jadi ada Bali Ada R.A.W. Ada S.I.J. Ada N.M.A. G.I.J. Jadi Dari beberapa PT Sipua ini Yang sudah valid itu Gerahindajaya Dengan proyek N.M.A. Itu sudah valid R.A.W. Barusan Tahun 2023 Karena homologasinya dibatalkan Oke Sudah valid Batera Sungai Jading Sudah valid 29 Desember 2022 Ya tau Terakhir SPA Sudah valid S.I.J. homologasi Hmm Dan berakhirnya Homologasi itu nanti Di Bulan Sembilan Jadi semua akan rontok Ya Pertanyaannya Pak Hilid itu apa Kemudian nanti bisa menjawab Mungkin Pak Dodi Bisa membantu Sebagai kurator Sejauh ini apa sudah Dilakukan Penelusuran untuk aset-asetnya Terus Bagaimana prosesnya nanti Ya Sementara untuk Sampai dengan hari ini Dari sejak awal kami ditunjuk E Ada total hampir kurang lebih 400 miliar untuk total kerugian Total kerugian ya Iya Dan untuk jumlah Korbannya Sekitar kurang lebih Dua ribu Hampir dua ribu orang Yang termana tergabung dalam Paguyupan Paguyupan Banyak Paguyupan ya Tapi juga banyak juga yang secara perorangan Atau individu Yang daftar Secara langsung ke tim kurator Dan sampai dengan hari ini Kami sudah mengamankan Dua buah SHM Dua buah aset Yang mana prosesnya sampai dengan hari ini Selesai Perhitungan dengan appraisal Dan kami juga berharap bisa Dalam minggu ini Atau dalam bulan ini Bisa segera untuk naik ke KPKNL atau Lelang Untuk bisa naik Lelang Berapa total Hasil appraisal nya Untuk dua SHM itu Kurang lebih 200, 300, 200 miliar 240 miliar Untuk dua SHM Dua aset Untuk menutup kerugian sebesar Kerugian nya Kurang lebih 400 Karena Setelah dua ini Kami juga masih menteris Atau Melacak untuk aset yang lain Karena ada Dari PT Bahtera itu Ada aset Yang itu baru Dibayar uang mukanya saja Jadi untuk bisa kita narik Otomatis kita harus Entah perjanjian baru Atau kita tarik Dengan kita bayar kekurangannya Nanti setelah kita Melakukan penjualan Atau hasil dari Dua aset ini Oke Mas Pulung Kita rehat dulu ya Supaya gak makin rumit juga disini Hukum di tengah kita Hukum di tengah kita Kalau tadi lihat total kerugian sama harga aset ini kok kelihatannya kurang ya? Total kerugiannya kurang lebih sekitar 400 400 400an ya? Nah sementara aset yang sudah didapatkan adalah Dua SHM sekitar 200 200 240 240 Ini nanti Itu nanti hanya untuk paguyupan satu saja Atau dibagi juga dengan paguyupan lain Pak? Tidak, untuk pembagiannya kita pasti Pro rata Jadi sesuai dengan klasifikasi dari Kreditur Maksudnya gimana jadi untuk Bisa ngatur Karena kan nanti kan 200 Sekian ini berarti Cairnya ke siapa dulu Siapa dulu gitu? Yang pasti kalau Berdasarkan undang-undang Yang pasti di atas saja Karena dari kemarin Waktu PKPU Dan biaya pengurus Belum terbayarkan oleh debitur Jadi nanti otomatis Akan di Untuk pembayaran biaya PKPU dulu Kemudian Untuk Figuratornya Kemudian baru Kita pembagian Mulai dari Preferen Preferen adalah yang Diutamakan Untuk PT Bahtera ini Preferennya ada Dari pajak Dan dari Notaris Karena sebelumnya juga Dua aset itu Kami dapatkan dari Notaris EKA Yang otomatis Kami harus Menempatkan Notaris EKA ini Sebagai referen Kemudian baru Kami bagikan ke Separatis dan Konkuren Separatis yang mempunyai Hak jaminan Yang mana Para separatis ini Dari Pak Yuban-Pak Yuban ini Mereka Membuat Perjanjian Damai Dengan PT Bahtera Di Notaris Dengan jaminan Saham Setelah itu baru Kita bagi prorata Pembagian prorata Pembagian prorata itu Berarti sesuai dengan Nominal kerugian masing-masing ya? Atau Akan berkurang dari Nominal kerugian ya? Tidak Jadi prorata itu Nanti setelah kita bagikan Yang Yang harus didahulukan dulu Sisanya berapa Baru kita bagikan rata Oh Artinya berarti Uang-uang dari Calon pembeli kemarin itu Atau pembeli kemarin itu Berarti bisa kembali utuh gitu ya? Kita berharapnya Semoga bisa Karena Yang pasti Dua aset ini Akan kami lakukan penjualan dulu Pemberesan dulu Yang mana Juga Setelah itu baru Kami akan cari Kami akan ambil alih Atau kami amankan Aset yang lain Kekurangannya Setelah semua aman Kita akan lakukan pemberesan juga Kita jual juga Untuk menutupi Kekurangan dari Kreditor Jadi seharusnya Aset itu akan Bernilai lebih dari 400 itu ya Pak ya? Karena kan Untuk pembayaran Yang lainnya Dulu juga Iya Kami berharapnya juga Bisa lakunya Lebih dari 400 Nah ini persoalannya Berharap bisa lakunya ini Karena proses berikutnya Ada proses lelang Itu yang mungkin agak sedikit susah Begitu Pak? Karena harus dilakukan Lelang di depan umum Oh Baik Untuk penjualannya Ini nanti gimana juga Dengan Apa ada komunikasi juga Dengan kuasa hukum Dari pangguipan-pangguipan lain Untuk Seperti yang tadi dijelaskan oleh kurator Supaya bisa Jelas Soal kebahagiaan Dan segala macam ya Oke jadi begini ya Pada saat Verifikasi piutang Atau hutang Tegihan Kemudian ada Sekelompok Pengacara Yang mengaku Pengacara Dari PT Bahtera Sungai Jedin Pengacara dari BSC Oke Dan mengajukan tagihan Yang nilainya cukup fantastis Lebih dari setengah miliar Dan itu saya ajukan penolakan Kepada kurator Dan hakim pengawas Dasar pertimbangannya adalah Sejak saya tahu Mulai kami beli ini Aset 2015 Kemudian mulai bergejolak 2018 Bulan Mei Sampai pada akhirnya Verifikasi Oktober 2018 Kami tidak pernah Bertemu dengan Lawyer atau kuasa hukum Dari PT Bahtera Sungai Jedin Setelah menulai Ada permohonan PKPU Ya di bulan Oktober 2022 Juga Kuasa hukum atau lawyer Dari PT Bahtera Sungai Jedin Ini tidak ada Jadi mereka tidak hadir dalam persidangan Kemudian jatuh pilot Dan di Ucapkan di dalam Sidang yang terbuka untuk umum Pada tanggal 29 Desember Setelah Voting tanggal 28 Voting dalam arti Pada saat itu 99,9% Setuju PT Bahtera Sungai Jedin ini Pilot Hanya ada satu Kreditur Konkuren Kontraktor Yang masih menyetujui Memberikan kesempatan Kepada Bahtera Sungai Jedin Mengajukan proposal Nah kami tidak sependapat Karena proposal yang diajukan Tidak berdasar Hakim pengawas sudah bermurah hati Memberikan kesempatan Kepada Bahtera Sungai Jedin Agar menghadirkan calon investor Yang mereka sebut Dan bangga-banggakan itu Nah Dalam proses ini kan Tidak ada lawyer ya Kuasa hukum dari PT Bahtera Sungai Jedin ya Dari awal kita beli Verifikasi 2018 Sampai di Kepailitan Tiba-tiba mengajukan tagihan Lebih dari 680 juta Lebih setengah miliar Ini bagi saya tuh aneh kan Nah Kalau pertanyaannya Mbaknya tadi mengatakan Pernah bertemu dengan Kuasa hukum dari Bahtera Sungai Jedin Berkaitan dengan perkara ini Enggak ada Karena menurut saya Dalam perkara ini Tidak punya Kuasa hukum Ini Bahtera Sungai Jedin Sehingga kami bekerja Saya mengwakili Lebih dari 1.100 korban Ya tadi 6 pemohon Kemudian 1.064 Belum lagi Puluhan dari Persiorangan Nah dan salah satu Klien kami yang sangat luar biasa Dan memegang peranan kunci disini Yaitu pemegang 2 Sertifikat tadi Yaitu notaris Eka Suci Jadi Kurator disini Boleh dibilang itu Gampang aja Pekerjaannya Karena sudah langsung kita hadirkan Notarisnya Serahkan itu Sertifikat Tentu ada Jaminan dari saya Sebagai kuasa hukumnya Bahwa sertifikat Yang dia pegang Erat-erat Selama proses ini Tidak akan Menguap Tidak akan hilang Seperti kekhawatiran Banyak pihak Bahwa di dalam Rapat-rapat kreditur Masih banyak yang meragukan Bahwa penyerahan 2 2 Buah SHM tersebut Hanya Formalitas Dari PT Batra Sungai Jadin atau Sipua Untuk mengelabui Para konsumen Atau user Oke Tapi saya berani mengatakan tidak Berarti ini sudah Hampir menunjukkan titik terang begitu ya Nah Pak Aner Dalam situlah Sekarang proses Kami sebagai Kuasa hukum dari para korban Ya Berusaha terus Kami sedang mengejar Ada 2 SHM yang lain Oh Nanti ketika sudah Ini clear Nanti akan kami Pertemukan dengan Kurator Karena kurator yang Tim kurator ya Karena tim kurator ini Tapi kalau dengan Pak Guyupan lain Gimana Pak Karena kan Bapak Dengan Pak Guyupan TP2 begitu ya Apakah ada komunikasi juga Dengan korban-korban Dari Pak Guyupan lain Atau mungkin dari Kuasa hukumnya Ya di luar TP2 Ada sih Jadi kita berbicara Tetapi Kalau berbeda pendangan Berbeda pendapat Berbeda jalan Kan hal yang wajar kan Betul Saya Gak terlalu mempersoalkan itu Karena saya Juga adalah bagian dari Korban Sipua langsung Jadi saya juga berhak Untuk menuntut Hak saya Nah Tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Dodi Tentang pembagian itu Nanti setelah Dikeluarkan biaya-biaya Kemudian nanti Akan dibayarkan Yaitu notaris Sebagai kreditur preferen Nah nanti Kepada kreditur-kreditur yang lain Sepratis dibayarkan Sepratis dibayarkan Kemudian juga Konkuren Itu Pengandut asas Proporsional Paripasu pro rata parte 4P Artinya Bukan sama rata Pembagiannya Jadi supaya nanti Masyarakat Gak keliru Kalau misalnya Punya tagihan 1 miliar Nanti yang didapatkannya Tidak sama dengan Yang didapatkan oleh Yang punya tagihan Seperti Pak Daniel 140 Ya Tetapi Persentasenya yang disama Proporsional Proporsional Jadi pro Proporsional itu ya Itu namanya Paripasu Pro rata parte Oke Itu yang tadi disebut oleh Pak Dodi juga Kita rehat dulu ya Mas Pulung ya Bukum di tengah kita Bukum di tengah kita Dalam kuasa sini Kita juga Tidak bisa menutup mata Tentang perjuangan Teman-teman yang Gak dikorban lho Bu Ya karena perjuangannya itu Bahkan tadi dari 2015 Bertahun-tahun Dan ini sepertinya Sudah mau masuk ke Titik terang Alhamdulillahnya Ternyata kuasa hukumnya Salah satu korban Bangannya bisa Tahu perjuangannya Bisa membantu Membackup juga ya Tapi kalau mungkin Dari Pak Handoko Dan juga Pak Daniel Begitu Ini kan sudah bertahun-tahun Begitu Apakah Yakin bahwa ini memang sudah menjadi Akhir Dan ini nanti Sudah Pasti Akan cair Sesuai dengan nominal Atau gimana Pak Daniel Yang diketahui oleh Pak Daniel Kalau yang Saya tahu Kan Saya orang awam Jadi Waktu diajak Sama Pak Handoko Pak Handoko bilang Kalau Dia kenal dengan Pengacara yang Handal Pak Aner ini Jadi Saya ikut percaya Sudah Ikut Pak Handoko Supaya bisa Di Apa Diajukan PKPU Karena Kejelasannya Tidak pasti Kalau Perkara nanti Hasilnya berapa Itu Saya serahkan Sama Tim kurator Artinya Kalau Dengan total Kerugian 100 144 Kalau seandainya mungkin Dengan bagian segala macamnya Tidak full Dengan 144 Pak Daniel Gimana Kalau bagi saya Itu Lebih baik Daripada saya Tidak menerima Apa-apa Karena memang selama ini Sudah berusaha Tapi Tidak ada Titik jelas Ya Sudah yang terbaik Dua aset lagi yang masih ditelusuri Datanya semua sudah ada Jadi saya berkeyakinan Insya Allah Ya Disa 100% Dua aset yang ditelusuri Yang masih diincar itu Dimana Di sekitaran itu Tidak beda jauh Tidak beda jauh Nomor SHM atas nama siapa Letaknya Kita sudah tahu Kami sudah tahu Karena kami Bersama dengan para korban ini Bukan hanya berdoa Tapi juga Bekerja Dan mereka juga turun ke lapangan Untuk mengamankan ini Dan harapan kita Memang Jika dua aset Yang lainnya Dapat Kita tarik Dan di eksekusi Oleh tim kurator Dan harganya Layak Mungkin bisa Recover 100% Dan jika ini bisa terjadi Luar biasa Dan ini menjadi Rekor catatan muri Nanti di Indonesia Ada pengembalian Kerugian Dari 100% Proses PKP Atau kepailitan Di bidang properti Bisa Kembali 100% Luar biasa Karena rasio Pengembalian Kerugian Kita saat ini Di Kepailitan Di Indonesia Di Indonesia Hanya sekitar 38% Itu rasio nasional Jadi Jika ini bisa tembus Di atas 80% Karena memang Kalau 70% Pun Apa boleh buat Kreditur harus terima Karena itu Aturan undang-undang Hukum yang berlaku Tetapi Kita berusaha Untuk mendapatkan Aset yang lebih Banyak lagi Untuk nanti bisa Dieksekusi oleh tim kurator Nah itu nanti Kami serahkan ke tim kurator Bekerjanya Yang jelas Sekarang ada dua Yang sudah diapresal Perkiraan sementara Sekitar 240 miliar Iya kan Nah Mudah-mudahan nanti bisa Laku terjual Dengan harga Yang lebih tinggi Atau setidaknya Dengan harga Apresal ini Mendekati apresal Mendekati Karena mestinya kalau Ya minimal di apresal itu ya Iya Karena apresal mestinya Kalau ketentuan Hukum Dia harus menawarkan Lelang itu Di atas harga apresal Tidak boleh dibawa Ya Nah Kalaupun nanti misalnya Di penawaran lelang pertama Dan kedua Tidak laku Itu ada kemungkinan Bisa dijual Dengan harga bawah Di bawah tangan Dengan lebih murah Asalkan dengan persetujuan Hakim pengawas tentunya Jadi tidak mudah Bagi tim kurator Menjual dengan murah-murah Begitu saja Oke Dan karena kebetulan saya sebagai Kuasa hukum para korban Dan juga bagi anda korban Tentu tim kurator saya kontrol Ya 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 Tapi ini berarti kan Nah proses lelang nih mas Bulung nih Yang Mungkin harus menunggu Kalau dari Pak Dodi Proses lelang itu Seperti apa? Karena kan Tadi seperti dikatakan Kalau bisa ketemu pembelinya ya Lahabnya lah Begitu Untuk kita bisa Mengajukan proses lelang Atau ke KPKNL Tematis kami kan Sedang melakukan Untuk pengembalian batas Jadi batas-batas Sesuai dengan SHM itu Berarti proses ke BPN dulu berarti? Apakah sama dengan Kenyataan tuh realnya saat ini Oh oke Sudah real Sudah selesai semua Baru kita ajukan ke KPKNL untuk lelang Tapi untuk proses ke KPN Apa? KPKNL KPKNL itu Ini dua Jalan dulu Atau malah nunggu yang dua ini Yang katanya Akan Oh enggak Begitu ini selesai pengukuran batas Langsung kami ajukan untuk lelang Jadi artinya bertahap ya Pak? Bertahap Jadi mana yang bisa kami Lakukan pemberesan Kami lakukan pemberesan dulu Untuk membalikan Kerugian dari Restimulasi kapan Pak? Bisa naik ke lelang? Kami berharapnya bisa Kalau di BPNnya bisa cepat Kemungkinan bulan ini bisa masuk Oh bulan ini juga bisa masuk ya? Kalau boleh tahu Lokasi tepatnya di mana sih Pak? Dua aset yang sudah didapat ini? Di daerah Gununga Nyartambak Daerah Gununga Nyartambak Gununga Nyartambak Kalau lebih jelasnya itu Daerah situ kan ada Perumahan baru Amesta Ini seberangnya persis Depannya persis Amesta Oh oke Nah tadi mungkin sempat disinggung Sama Pak Aner juga Terkait dengan Kalau seandainya tidak bisa Begitu kan Nanti bisa dijual di bawah Harga begitu Nah ini proses yang seperti itu gimana Pak? Karena kan kita mencoba Mengantisipasi Kemungkinan-kemungkinan terburuknya Pak Ya Kita kan pasti Untuk awal Kita pasti harus lakukan Lelang umum Melalui KPKNL Kalau memang setelah Dua kali kita ajukan lelang Kemudian Misalnya juga harganya Belum nututi Kasarnya kan gitu Kita bisa lakukan Misalnya ada pembeli Pak saya bisa Saya maunya misalnya Harga segini Dari yang awalnya Kita jual misalnya Tiga atau empat juta per meter Saya bisa belinya misalnya Dua setengah juta Pak Jadi sudah Otomatis kita harus Mintakan Persetujuan dari Hakim pengawas dulu Pak ini ada penawaran Permeternya sekitar dua setengah Misalnya Kalau Hakim pengawasnya setuju Memberikan Rekomendasi kami Bisa kami lakukan Penjualan di bawah tangan Semoga itu tidak sampai terjadi Ya karena harapannya Karena itu kan menjadi harapan juga ya Buat para Pembeli Kami juga Tim kurator juga berharapnya Bisa terlaku Terjual tinggi Di atas harga peresal Jadi kan untuk Untuk hasilnya yang bisa dibagikan Ke para korban juga lebih besar Tapi lahan yang mau dilelang itu Lahan Lahan kosong atau ada yang menempati Atau gimana Lahan kosong Jadi cuma ada rumah contoh sekitar Tiga rumah mungkin Tiga rumah Lantara rumah Ruko lah Tapi belum jadi juga Belum jadi juga ya Jadi masih tanah kosong Artinya ketika itu laku Tidak akan menjadi Masalah baru lagi ya Ya berarti nanti Ya Rahan kosong Nanti mungkin akan dikelola lagi Dengan lebih baik begitu ya Untuk Dari pembeli Nah ini kembali pertanyaan Gimana Dengan korban-korban yang lain Kalau tadi Pak Aner mungkin Dengan kuasa hukum yang lain Kalau dari Pak Handoko atau Pak Daniel Pernah bertemu dengan Korban Pak Guyupan lain Pak Handoko Oh pernah Gimana komunitasinya Kan Tadi sudah saya jelaskan bahwa Dua sertifikat ini dijaminkan dengan Oleh tujuh Pak Guyupan Oh Dua sertifikat ini tujuh Pak Guyupan ya Ya dijaminkan dengan total nilai 380 M Makanya itu Sebelum kita ngajukan PKPU Kita harus mapping dulu Hartanya berapa sih Utangnya sekian hartanya berapa Cukup enggak kita mau ambil Hmm Itu aja Jadi pada saat proses PKPU Jadi seperti kayak Siok Mawar Itu juga akhirnya ya merapat Kita ketemu di PN Ngobrol-ngobrol aja Semua masing-masing Urusannya sendiri-sendiri Dasarnya apa Siok ngajukan Ada perjanjian fudisia tadi Saham berapa perses Jumlahnya berapa Mawar berapa ya sesuai dengan itu Di luar itu Di luar itu Asal dia Berkaitan dengan Batara Sungai Jadin Bisa mengajukan secara mandiri Hmm Tapi pasti urutannya adalah Urutan-urutan yang Setelah dari yang Oh iya Jadi kalau Kalau yang ada perjanjian itu kan Pak Kurator sudah nyebutkan Ditempatkan di separatis kan Ya Jadi kalau yang Dia enggak ikut Pak Guyupan Ya Tapi dia berkaitan langsung dengan Batara Sungai Jadin Ya jadinya konkuren Oh baik Kita rehat dulu Mas Pung Nanti kita ketemu di segmen terakhir Hukum di tengah kita Hukum di tengah kita Enggak kerasa Enggak kerasa Enggak kerasa Kalau membahas sesuatu yang rumit itu Memang butuh waktu yang panjang Tapi karena waktunya juga semakin Pendek Jadi mungkin kita Harapan Seperti apa Karena ini kan juga Kalau memang BPN nanti Cepat prosesnya Nanti proses enggak lama lagi Bulan ini juga sudah bisa masuk lelang Begitu ya Pak Dodio Dari Pak Daniel sebagai pemohon Gimana harapannya Kalau harapan saya Aset dari Batra Sungai Jadin ini Bisa dijual dengan harga yang Mencukupi semua Korban Korbannya Batra Sungai Jadin ini Jadi bisa Ya Jadi Bisa Konsumen Para korban ini Bisa Kembali semua uangnya Setelah menunggu Cukup lama Ya Akhirnya Ujung dari penantian gitu ya Iya Ini kita mau tanya Pak Handoko ya Pak Handoko Yang semangatnya Terus berkoper Luar biasa Sebagai ketua Pak Kuyo Panting baik-baik saja Kalau saya hanya Mendorong aja Supaya kurator Tepat-tepat untuk di lelang Dan ngambil hata yang lainnya Udah itu aja sih Secepat mungkin Kalau bisa lelang berikutnya Begitu Iya Dan saya juga sudah kasih Info-info semua apa Sudah saya berikan Enak Enak Ya Pak Kurator Smack Pak Handoko Sorry Pak Ini mungkin kalau ada yang melihat Begitu ya Ada yang mungkin belum masuk Pak Guyupan Pak Mungkin Pak Handoko Sebagai ketua Pak Guyupan Bisa memberikan penjelasan Karena kan Kita tidak tahu ya Korban-korban Sipua ini kan banyak sekali Kalau seandainya ada orang yang tidak masuk di Pak Guyupan Tapi ternyata Tadi mungkin daftar mandiri atau seperti apa gitu Gimana ya Kalau sekarang sudah proses PELIT kan Kalau sudah verifikasi tagihan ke PELIT Nggak bisa masuk Bu Hmm Oke Kecuali Kalau ada hartanya Batera Sungai Jedin yang nanti Lebih dari Misalnya tagihannya 400 Kita jual asetnya 100 200 nya harus kembali kan Ya Ke PT nya Dan direvalitasi namanya Ya nanti kita bisa Inilah Istilahnya Mendekati si POA Daripada uang itu nanti saya kasihkan si POA Nah untuk kuaya-kuaya lebih baik saya kasihkan korban Ya Atas persetujuan yang punya duit Dari si POA itu sendiri Oke baik Terima kasih Pak Handoko Pak Daniel Pak Aner Dari kuasa hukum Ya harapan kita karena ini adalah Ultimum Remedium ya Jadi Jalan terakhir yang bisa kami lakukan Supaya Masyarakat juga tahu Betapa bendalnya ini Manajemen si POA Group ini Saya berkirim surat Somasi berapa kali Tidak di respon Saya kirim surat Untuk mengadakan pertemuan Atau meeting Juga tidak di respon Maka Jalan Terbaik Jalan keluarnya adalah Ada yang mengajukan PKPU Saya sampaikan kepada Pak Guiuban TB2 Dan beberapa korban lainnya Dengan cara apa kita bisa menekan Manajemen si POA yang begitu Bandal dan kekeh ini Hanya proses hukum Karena hukum adalah Panglima di negara kita Nanti setelah dinyatakan PKPU Dan Atau pilot Dia tidak bisa menghindar Ya Karena ini proses hukum Nah itulah yang terjadi Ya saat ini Jadi harapan saya Juga harapan dari para korban Yang mungkin menonton Siaran ini Bisa dapat cepat terjual Bisa dapat Harga yang baik Bisa dapat refund Dan bisa mengejar aset-aset yang lain Sehingga bisa terkapir seluruhnya Harapan Kita seharap ini adalah Kepada tim kurator Agar kiranya dapat bekerja Lebih Gesit Lebih semangat Demi Tegaknya hak Hukum dan keadilan Bagi para korban Yang sudah menderita Dan banyak nih Korban ini Ada yang ini Hopeless Jadi mereka sudah lah Pasrah Udah capek Bahkan ada yang sudah meninggal Stress Karena perkara ini Jadi akhirnya Saya pikir ini adalah Jalan terbaiknya Walaupun kita belum megang uangnya Tapi setidak-tidaknya Harapan itu sudah sangat terlihat Dengan keluarnya nilai Dari apresal Fisik sertifikat hak milik sudah ditangani Fisik Dari lahan ini Sekarang kita Kuasai Dan sudah Diamankan Dipagar oleh Tim kurator Sehingga Nanti Siapapun Siapapun Yang akan membeli Tanah ini Saya kira nanti akan Clear and clean Baik Tidak ada masalah hukum Sorry kalau dari Pak Anan Berapa Pak total kerugian Bapak sendiri Yang saya wakili Kan Termasuk Peguyuban Bapak Istri berarti Waduh ini Sebagai penonton Pak Sebelum nanti saya kepada di Supaya Ini saya nggak sebutkan angka Tapi saya pernah Saya pernah menyerahkan 70 lembar bilet giro Kepada Batra Sungai Jetit Dan saya yang tanda tangan Untuk pembayarannya ya Ya Oke Yang satu bilet giro nya itu Sekitar 22 jutaan Baik Tetapi Puji Tuhan Waktu itu Belum sempat habis BG saya di clearingkan Sudah bergejolak Ya Dan akhirnya ada aturan baru dari BI Masa berlakunya Bilet giro itu hanya 70 hari Sehingga Stop di tengah-tengah Nah Stop di tengah-tengah ini Silahkan hitung sendiri Baik Bapak Oke Bolanya berarti ada di kurator nih Pak Dodi Monggo Ya kalau Dari kami tim kurator juga Kami sudah Berusaha secepat mungkin Untuk bisa segera ini Masuk ke lelang Dan harapannya kami tim kurator juga Agar ini cepat laku terjual Agar kami juga bisa cepat Membalikan Kerugian dari korban Walaupun belum semua tapi enggak Agar kami juga bisa Melangkah ke step berikutnya Yaitu untuk narik Atau aset yang lain Kekurangannya Sama seperti Jadi Sampai dengan aset terakhir Atau harta terakhir dari PT Bahtera Bisa kami amankan Kemudian kami Bagikan jual dan Bagikan kepada para korban Kami menunggu kabar baiknya Ini merupakan secara harapan Karena dari sekian proses rumitnya Ini PKPU akhirnya memberikan jawaban Kita tunggu Hasil dari kurator seperti apa ya Mas Nah tambahan aja sedikit Dari semua Anak perusahaan di Sipua Grup yang sudah PKPU dan pilot Sepertinya Harapan yang terbesar Ada di Bahtera Sungai Ya kita tunggu Pak nanti Updatenya Yang paling cerah harapannya itu Ya mudah-mudahan Yang lain itu masih kabur Hasilnya juga secara harapannya Kita berharap yang terbaik ya Mas Pulung ya Nanti kita running terus Seperti apa Supaya kita bisa tahu Bagaimana kabar terakhirnya nanti Jangan kau kecewakan aku lagi Aku gak mau menderita lagi Kalau ingin kau dijanji Aku gak mau kebawa emosi Jangan biarkan aku sakit hati Karena ingkari Janji Cinta dan kepercayaan yang kuberikan Jangan sampai kamu sia-siakan Dengan ingkari Janji Jangan-jangan kau bohongi ku lagi Banyak bicara cuma basa-basi Coba ingkari Janji Semua yang kau inginkan selalu ku beri Kelakukan semua lo sampai mati Jangan tajam